What's up sports fan, balik lagi gue Ruki Padila, kita kembali ke Info Atlet Indonesia Hari ini kita mau membahas tentang sosok pemain muda volley Indonesia Jujur gue gak ngerti sama sekali sih tentang volley Tapi tadi pas gue research ini menarik banget sosok yang satu ini Dan dia ini sudah membawa harum nama Indonesia di level internasional Jadi gue pengen banget bahas dia di segmen ini Dan juga bagi kalian yang punya informasi lebih tentang pemain yang satu ini Please 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 untuk tinggalkan informasinya di comment section di bawah Agar gue bisa lebih mengerti volley dan juga mengerti dan juga mengenal Actually mengenal lebih jauh sosok yang satu ini Karena menurut gue dia memiliki potensi untuk menjadi superstar volley di Indonesia So, sosok yang kita akan bahas adalah Doni Haryono Dia umurnya masih 21 tahun Dia ini asalnya dari Magelang, Jawa Tengah Dan dia kemarin ini berhasil membantu tim nasional volley Indonesia Di SEA Games 2019 untuk meraih medali emas Dan disana pun Doni dinobatkan sebagai most valuable player atau MVP Jadi dia adalah pemain terbaik men Masih umurnya 21 tahun tapi udah menjadi pemain terbaik di SEA Games Ini luar biasa banget menurut gue Gue gak gitu ngerti terms-termsnya di volley Tapi tadi gue pas liat highlightsnya dia Lompatannya dia sih gila banget men Kayak orang terbang men, tinggi banget Dan juga powernya dia saat smash itu Wah itu sering banget menyumbangkan poin untuk tim nasional volley Indonesia Dan kalau gue baca juga tadi itu dia memang penyumbang poin paling banyak Untuk tim nas sehingga itu kenapa dia mendapatkan award sebagai MVP Dan yang fakta menariknya lagi adalah tim nasional volley Indonesia Katanya kemarin di SEA Games itu tidak pernah kalah satu set pun Nah gue gak tau itu bener atau enggak Kalau ada yang tau bisa tulis aja di comment section di bawah Dan ini seneng banget katanya juga tim nasional volley Indonesia bisa memenangkan medali emas Karena ini mematakan dominasi Thailand katanya Katanya biasanya yang menang emas di SEA Games itu adalah Thailand Nah bagi kalian yang punya informasi lebih gue pengen tau dong Kapan sih terakhir tim nasional volley Indonesia itu memenangkan emas di ajang SEA Games Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Oke sedikit cerita tentang Donnie Hariono juga adalah Dia suka volley itu karena ayahnya Jadi ayahnya tuh sering ngasih dia kayaknya olahraga volley dan juga sepak bola Dan saat dia umur SMP mungkin 15 atau 16 gitu Katanya dia sempat ditawarkan untuk menjadi keeper tim nasional Indonesia under 16 Jadi disitu dia harus memilih antara volley atau sepak bola Untungnya disana dia memilih untuk bermain volley Akhirnya dia bermain volley dan bisa lanjut terus sampai tim nasional Indonesia Dan akhirnya bisa memenangkan medali emas di ajang SEA Games Nah itu untuk ajang SEA Games dan juga masa kecilnya Donnie Hariono Tapi gue penasaran ya kan gue gak gitu ngerti ya untuk proliga ya kayaknya Liga utama profesionalnya volley ini Katanya kalau gak salah dia bermain untuk di BNI Tapi katanya setelah menang SEA Games ini katanya bebannya jadi berat banget Katanya dia jadi kayak waduh gue harus perform bagus nih gue harus jago Jadi ada hal seperti itu saat dia bermain di proliga Itu menarik sih karena menurut gue Biasanya kalau ada main di level SEA Games di level proliga udah lebih pede ya Tapi kalau dia ternyata lebih tegang So kalau kalian punya informasi tentang proliga dan juga mungkin kira-kira liga volley apa yang bisa gue liput ya Karena kalau proliga pasti udah ada partnership TV-nya ya Biasanya gue agak susah untuk meliput Mungkin kalau ada kayak pertandingan antar BUMN Atau pertandingan antar mungkin kayak apa ya Pick up-nya volleyball gitu Mungkin ada gak ya Kalau kalian punya informasi seperti itu Please tulis aja di comment section di bawah Agar gue juga ke depannya kalau nanti udah bisa meliput-meliput Gue pengen juga sih meliput volley Karena menurut gue volley pun salah satu olahraga yang paling terkenal ya Tampaknya nomor 3 mungkin ada nomor 4 kali di Indonesia saat ini Setelah sepak bola dan juga badminton So guys thank you banget Semoga kita abis ini juga bisa berdiskusi tentang atlet-atlet lainnya Hopefully mungkin badminton after this Ataupun nanti gue research-research kalau ada atlet-atlet yang menarik untuk kita bahas So thank you banget ya guys Yang sudah selalu support dan menonton info atlet Indonesia Ini segmen terbaru gue Kita masih mencoba untuk mendapatkan viewers-viewers Agar viewers-viewers ini bisa tertarik selalu untuk tune in ke info atlet Indonesia So guys thank you banget support-nya Jangan lupa untuk like ya guys Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace